Untuk penyemprotannya, ya, dasarkan dari pengalaman petani, kawan-kawan yang lain, itu biasanya penyemprotan SOP. Nah, ini, ya, untuk supaya bawangnya lebih keluar lagi warnanya. Volume air tinggi, juga keseimbangan hara di tanaman itu terganggu karena musim hujan. Itu terutama memang volume air terlalu tinggi. Air hujan mengandung N. Nah, ini N-nya. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Halo, sahabat Mutiara, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke media sosial kami. Facebook, IG, NPK Mutiara, ya, terus Youtube. NPK Mutiara TV, ya, ada TikTok juga, sama. Oke, yang pertama dari PIK. Ijin bertanya, Kak, kalau pupuk kandang tanpa fermentasi digunakan akan berakibat apa, ya, pada tanah? Dan solusinya seperti apa? Oke, kalau pupuk kandang atau kompos yang masih mentah, kalau langsung diaplikasikan ke tanah, kalau tanah kosong sih nggak masalah. Tapi kalau di situ ada tanamannya yang kita tanam, misalnya kita nanam durian, ya, pupuknya masih mentah. Kita keliling numpuk di sekitar batang tanaman durian. Ini akan bermasalah. Karena nanti selama proses fermentasi ini akan minimal itu akan mengeluarkan panas. Nah, ini yang berbahaya bagi akar tanaman. Makanya kenapa kita sarankan bahwa pupuk kandang kompos dan lain-lain itu dipermentasi dulu atau di dekomposisi dulu supaya itu tadi tidak panas. Karena selama pengurean ini, itu akan mengeluarkan panas, ya. Ini ya, kita tahu sendirilah panas kalau kena akar, apalagi akar serabut yang di atas itu, ya, tanaman akan terganggu juga, ya. Ya, mungkin nanti setelah 2 bulan, 3 bulan, ya, tanaman akan kembali. Akan kembali mungkin. Tapi kan itu kasihan, ya. Lebih baik kita fermentasi di tempat yang lain, yang kosong, ya. Dicampur dengan, ya, sumber penghancur itu, bakteri, ya. Nah, nanti biasanya, ya, kalau sumber penghancurnya itu bagus, ya, 1 bulan, 2 bulan, ya, udah matang. Cirinya apa? Tidak berbau dan pasti warnanya hitam. Kalau dimasukin tangan, itu tidak akan panas. Nah, itu berarti sudah matang. Baru kita aplikasikan ke tanah yang ada tanaman yang kita tanam. Oke. Berikut ini dari bara. Moroke SOP dan mag-S. Moroke mag-S fungsinya sama nggak, min? Untuk kubis. Moroke mag-S itu kandungannya adalah kalium dan sulfat atau sulfur. Nah, ini. Sedangkan meroke mag-S itu mg dan sulfur. Sulfurnya sama. Tapi di SOP nggak ada mg dan di mag-S nggak ada kalium. Jadi fungsinya itu, ya. Kalau digabung berarti ya kita memberikan, misalnya digabung nih, SOP dengan mag-S. Berarti kita memberikan tanaman itu kalium, mg, dan sulfur. Kalau jenengan hanya mengaplikasikan SOP saja, berarti jenengan hanya memberikan kalium dan sulfur. Kalau hanya mg saja, berarti panjenengan hanya memberikan magnesium dan sulfur. Kalau digabung itu ya akan tanaman memperoleh hara, kalium, magnesium, dan sulfur. Jadi itu ya bisa dimix oleh. Terus berikutnya dari acengholic. cara batang tomat untuk biar nggak pecah dikasih pupuk aja. Apa bang? Nah, ini. Jenengan bisa juga download app kita, petani cerdas, nanti tinggal klik brosur tanaman tomat. Nah, biasanya pecah batang itu banyak terjadi di musim kemarau. Kenapa? Karena volume air tinggi, juga keseimbangan hara di tanaman itu terganggu karena musim hujan. Ya, ini. Itu terutama memang volume air terlalu tinggi. Air hujan mengandung N. Nah, ini N-nya. Yang nanti kalau memang keseimbangan haranya antara N, PK, CA, dan macam-macamnya itu, dominan nitrogennya ini akan jadi pecah. Nah, makanya hati-hati lengkapi nitrogen, pospat, kalium, CA, MG, sulpur, dan 6 hara mikro. Nah, ini minimal itu. Kalau musim hujan ya, kaliumnya agak dinaikin. Hara yang N-nya terlalu tinggi ya jangan diberikan terlalu banyak. Karena musim hujan ini. Biasanya ya pecah batang itu ya kekurangan kalium, kalsium, dan boron. Nah, ini yang tadi keseimbangan mungkin ya musim hujan ya. Banyak yang licing, yang kena erosi. Nah, ini kalium, kalsium, dan boronnya tidak seimbang. Biasanya seperti itu. Oke, berikutnya dari Doni Huta Gaul. Ijin bertanya, Bang. Apa enggak masalah jika fase generatif dikocor dengan 16-16, mutiara 16-16, dimix dengan karate boroni? Itu kan udah nitrogen tinggi. Apakah bisa diaplikasikan kocor musim hujan? Kalau bisa, berapa perdem? Oke. Untuk generatif, kita sarankan memang grower. Atau profesional ini ya. Tapi grower lah. Kita pakai grower, kaliumnya agak tinggi. Ini 20%. Dan N-nya 15. Terus karate boron, N-nya 15 juga. Kalau di musim hujan, memang kita sarankan dengan SOP. Kita campur atau tambahkan SOP. Atau meroke MKP. Nah, ini kita untuk mengimbangi besaran nitrogennya. Misalnya, untuk generatifnya. Growernya itu 4 kg. Karate plus boronnya 1 kg. Dan MKP-nya 1 kg. Atau SOP-nya 1,5 kg. Ini antara SOP dengan MKP, silakan jengan pilih salah satunya ya. Jadi untuk menyeimbangkan N-nya. Oke. Berikutnya dari M. Riu Melviano. Untuk masa pembuahan pada bawang merah. Bagusnya pakai meroke apa ya. Jadi ini mungkin pas pembesaran umbi bawang merah ya. Oke. Kita sarankan untuk pembesaran umbi adalah mutiara grower dengan subur kali atau SOP. Ini untuk bawang cocok sekali ya. Pada saat pembesaran umbi. Silakan pakai NPK mutiara grower dengan subur kali. Mungkin per hektare ya growernya bisa sekintal, subur kalinya bisa sekintal setengah atau dua kintal. Ini per hektarnya. Tinggal lihat kesuburan tanamannya seperti apa. Ya. Nah nanti untuk penyemprotannya ya. Berdasarkan dari pengalaman petani, kawan-kawan yang lain itu biasanya penyemprotan SOP. Nah ini ya. Untuk supaya bawangnya lebih keluar lagi warnanya. SOP mungkin bisa 2 gram per liter air. Selama seminggu sekali. Sampai menjelang ya mungkin 10 hari atau 15 hari menjelang panen itu masih bisa. Oke. Berikutnya terakhir ini dari Muhammad Agus Pratama. Kak, apakah enggak masalah kalau pucuk pare dipotong? Soalnya saya punya tanaman enggak sengaja putuk, pucuknya patah. Oke. Enggak masalah ya. Ini pare mungkin ya apa, tanaman paria ya. Tanaman apa, rambat itu. Enggak masalah. Nanti solornya biasanya akan lebih banyak ya. Ada juga tanaman misalnya kacang itu ya. Ada yang dipangkas ya. Umur 15 hari itu dipangkas supaya menghasilkan sulur yang banyak. Enggak masalah ya. Apalagi ini enggak sengaja, enggak apa-apa. Enggak masalah. Oke, mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan dari sahabat mutiara semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!